Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Amigurumi seri boneka telur yang kedua Ini yang pertama ya, yaitu beruang madu Dan sekarang ini adalah anjing guguk balerina yang lucu Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah, ini benang yang saya gunakan Ini benang wallseed, boleh diganti Kemudian ada dakron, mata boneka Lalu saya gunakan benang dan jarum sebagai penanda Dan hook ukuran nomor tiga Tulip Saya akan mulai dengan yang warna hijau stabilo Pertama, kita akan membuat bagian badan Karena benang wall kecil, jadi dua helai saya rajut jadi satu ya Pertama, buat awalan magic ring Enam SC di ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Rapatkan Beri penanda di SC yang terakhir Pengerjaan langsung tanpa slip stitch Jadi langsung ke lingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan increase SC Atau 2 SC di satu lubang Increase SC pertama Increase SC kedua Increase SC ketiga Increase SC keempat Increase SC kelima Terakhir di penanda Increase SC ke enam Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Satu SC increase Satu SC Increase SC Ulangi Ulangi Satu SC 1 SC Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir Satu SC Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Letakkan kembali penandanya Letakkan kembali penandanya Tingkaran berikutnya Satu SC dua kali Increase SC pertama SC kedua Increase SC Ulangi Ulangi SC pertama SC kedua Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya SC tiga kali Increase SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua SC ketiga Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Ringkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Lanjutkan 1 SC setiap lubang Buat 6 putaran SC Berkeliling Nah ini sudah selesai 6 putaran SC berkeliling Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Kita akan mengerjakannya Dari sisi belakang Atau back loop Jadi jalinan yang belakang ini Ya Back loop Kita akan isi Tiap-tiap back loop Dengan 1 SC Untuk satu lingkaran ini Isi tiap-tiap back loop Dengan 1 SC Nah lanjutkan ya Kelihatannya ada garis seperti ini Kerjakan terus Hingga berkeliling bagian back loop Hingga terakhir di penanda Mendekati akhir putaran Back loop SC terakhir di penanda Letakkan kembali penandanya Nah kelihatan ya Ada garis seperti ini Dari bagian depan Untuk lingkaran berikutnya Kita kembali ke tusukan normal Isi tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Nah lanjutkan 1 SC berkeliling Buat sekitar 9 putaran SC berkeliling Nah ini sudah selesai 9 putaran Jadi ada yang bagian Front loopnya seperti ini ya Kita kerjakan nanti Kita lanjutkan Pindahkan dulu penandanya Lingkaran berikutnya Kita akan mulai mengecilkan Dengan SC 3 kali decrease SC pertama SC kedua SC ketiga Decrease SC Atau 2 SC Atau 2 SC dijadikan 1 Nah seperti ini Keluarkan Ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga Decrease SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua SC ketiga Decrease SC Termasuk di penanda Letakkan kembali penandanya Tingkaran berikutnya Tingkaran berikutnya SC 2 kali decrease SC pertama SC kedua Decrease SC Ulangi SC pertama SC kedua Decrease SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua Decrease SC Termasuk di penanda Nah sebentar Selanjutnya Kita isi dulu bagian badannya Dengan dakron Terima kasih telah menonton Nah sudah cukup Kita lanjutkan Jangan lupa penandanya Letakkan lagi Lingkaran berikutnya 1 SC decrease 1 SC Decrease SC Ulangi 1 SC Decrease SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC Decrease SC Termasuk di penanda Nah pengerjaan selanjutnya Ini akan kita tutup Dengan membuat decrease Sebanyak 6 kali Decrease SC pertama Decrease SC kedua Decrease SC ketiga Decrease SC keempat Decrease SC kelima Decrease SC kelima Dan terakhir Decrease SC ke enam Nah selesai Selanjutnya kita langsung Slip stitch Putuskan benangnya Selesai pola bagian badan Selanjutnya pembuatan bagian telinga Masih dengan dua lega Benang Buat awalan magic ring 6 SC di ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Pengerjaan langsung Tanpa slip stitch Lingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang Dengan increase SC Increase SC pertama Increase SC kedua Increase SC ketiga Increase SC keempat Increase SC kelima Terakhir di penanda Increase SC keenam Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang Dengan satu SC Lanjutkan berkeliling Buat delapan putaran SC berkeliling Nah ini sudah selesai Delapan putaran SC berkeliling Saya lepaskan penandanya Selanjutnya kita akan lipat Bagian ini kita tutup ya Jadi temukan seperti ini Kita tutup dengan SC sebanyak lima kali Jadi kita gabungkan dengan SC ya Satu Dua SC ketiga SC keempat Dan SC kelima Nah selesai Putuskan benangnya agak panjang Untuk menjahit Selesai pola bagian telinga Selanjutnya pembuatan bagian pita Saya gunakan benang warna pink Masih dengan 2 light sekali rajut Awalan rantai Dua belas rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Setelah dua belas Kita tambahkan lagi dua rantai Satu Dua Mulai pengerjaan di rantai ke dua belas tadi Atau rantai ketiga dari hub Kita isi masing-masing rantai Dengan satu DC Atau double crochet Jadi jumlahnya ada dua belas DC Nah sudah selesai Selanjutnya satu rantai Putuskan benangnya agak panjang Untuk menjahit Selesai pola bagian pita Selanjutnya kita akan membuat rock Di bagian front loop ini ya Teman-teman lihat kan ada garis front loop Yang kita kerjakan tadi Jadi saya akan gunakan yang warna pink Sama dengan pitanya Masih dengan dua helai benang Pertama saya akan buat awalan rantai Kemudian kita sisipkan bagian awalan rantai Di bagian back loop yang front loop terakhir ya Nah disini teman-teman lihat ya Bagian yang depan ini garis Nah saya akan letakkan di bagian terakhir yang ini Sisipkan ya Masukkan hooknya Tarik bagian awalan rantai tadi Kemudian tiga rantai Satu Dua Tiga Nah selanjutnya di tempat yang sama Kita menyisipkan benang Kita akan letakkan dua buah TC ya Atau triple crochet Lilit dulu benangnya dua kali di hook Satu Dua Kemudian masih di lubang yang sama Tempat kita sisipkan benang tadi Satu TC Masuk Keluarkan Keluarkan dua-dua Satu kali Dua kali Dan tiga kali Jadi ini disebut TC ya Ulangi Masih di tempat yang sama Kita isi dengan dua buah TC Ini TC yang kedua Nah seperti ini ya Nah Tiga rantai awal Kita hitung sebagai satu TC Untuk selanjutnya Akan kita isi Tiap-tiap Bagian front loop ini Dengan tiga buah TC Tiga buah TC Di tiap-tiap Bagian front loop Nah seperti ini Di sisi yang ini Kita isi tiga TC TC yang kedua Masih di tempat yang sama Dan ini TC yang ketiga Jadi di satu lubang Kita isi dengan tiga buah TC Selanjutnya kita ke lubang berikutnya ya Dengan tiga TC juga Satu Dua Dan TC yang ketiga Lanjut Berikutnya Jadi kita isi terus Tiap-tiap lubang Dengan tiga buah TC Langsung kerjakan berkeliling Hingga akhir putaran Di sini Nah ini sudah selesai Satu putaran ya Hasilnya seperti ini Bergelombang Nah terlihat cantik Dan saya sudah kerjakan Di bagian lubang yang terakhir Dengan tiga TC Jadi untuk akhir putaran Kita akan slip stitch pertama Di puncak tiga rantai Slip stitch pertama Kemudian slip stitch kedua Di TC berikutnya Lalu slip stitch yang ketiga Di TC berikutnya Nah baru putuskan benangnya Nah selesai untuk bagian rok Nah ini semua ya Bagiannya Pita Kemudian yang ini ada Telinga Jadi kita akan gabungkan ya Nanti juga ada mata Yang tinggal kita tempelkan Nah pertama Cari posisi depan dan belakang Letakkan bagian telinganya Seperti ini Jadi dia jatuh menyamping ya Agak di tengah-tengah sedikit Tahan dengan jarum bentul Posisikan yang satu lagi Agar pas Tahan juga dengan jarum bentul Nah kemudian kita akan mulai menjahit Gunakan jarum yang agak besar ya Tinggal jahit bergantian Seperti ini Dari bagian badan Ke bagian telinga Kembali ke bagian badan Ke bagian telinga Seperti ini ya Berulang Nah lalu agar telinganya ini Jatuh ya Biar jatuh Jadi kita langsung ke bagian tengah Seperti ini Kemudian jahit ke bagian telinga Nah seperti ini ya Kemudian jahit kembali Ke bagian badannya Kalau teman-teman kesulitan Ini boleh ya Dilem tembak Nah langsung kita sembunyikan Berulang-ulang Benangnya baru nanti kita putuskan Selanjutnya kita akan membuat Bagian pitanya yang tadi Nah pertama Letakkan dulu jarum Di bagian ujung benang Lalu ini kita lipat Pertemukan bagian depan dan belakang Seperti ini Kita jahit Jahit dengan rapi ya Nah untuk sisa benang yang ini Kita masukkan ke bagian dalam Agar rapi Nah ini kita lipat dulu Seperti ini Kita lipat Posisikan bagian jahitan di tengah Dan sembunyikan sisa benang Lalu kita ikat Nah seperti ini ya Kita ikat Jadi dia berbentuk pita Agar lebih kuat Kita jahit ke bagian tengah Nah seperti ini Nah selanjutnya Kita tinggal tempelkan Bagian pitanya Disini saya jahit ya Tepat di bagian dekat Samping telinga Salah satu Teman-teman boleh melem ini Dengan lem tembak Kalau kesulitan Untuk menjahit pitanya Ke bagian badan Terima kasih telah menonton Nah selanjutnya Tinggal tempelkan Bagian mata Nah ini dia Sudah selesai Sudah rapi Saya juga sudah letakkan Gantungan kunci Di bagian puncak kepalanya Nah untuk perbedaan Dengan yang warna coklat Itu rohnya Yang warna coklat Saya buat Dengan dua buah TC Setiap lubang Sementara yang pink tadi Kita kerjakan Tiga TC ya Setiap lubang Jadi bedanya bergelombang Dan satu juga tidak Teman-teman boleh pilih Yang mana teman-teman suka ya Nah Untuk pola yang satu ini Beruang madu Bisa cek di kolom deskripsi Ini pola yang pertama ya Cek di kolom deskripsi Linknya Nah ini pola yang kedua Selanjutnya nanti Mudah-mudahan Ada yang ketiga Nah semoga polanya mudah Untuk diikuti Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai jumpa Di uploadan video terbaru berikutnya Sampai jumpa